Cianjur pertama kali didirikan oleh Raden Arya Wiratarudatan, merupakan putra Raden Arya Wangsago Parana Dalam Sagara Herang, wilayah yang menjadikan harapan dan impian. Catatan sejarah telah mengungkapkan bagaimana keberanian dan jasa para dalam terdahulu dalam mengelola dan membangun negerinya. Dalam Cikundul, keturunan Talaga Manggung yang lahir di Sagara Herang, mulai membangun pusat pemerintahan Cianjur di wilayah Cijagang, Majalaya, Cikalong, Kulon. Kemudian membangun kedemangan di wilayah Cibalagung, Mande bersama putranya Raden Arya Natamanggala atau Arya Wiratanudua. Setelah dalam tarikolot yang menyatakan dirinya sebagai ayah anda, Pada 1691-1707, pusat kota dipindahkan ke Pamoyanan. Saat kedalaman dipimpin oleh Arya Wiratanudua III atau Raden Astramanggala, 1707-1727, kantor kedalaman atau pendapa dipindahkan ke seberang jembatan susukan Cianjur sampai sekarang. Pada abad ke-19, Cianjur juga menjadi pusat kota Priangan sampai tahun 1864. Meskipun Cianjur berdiri sudah ratusan tahun, namun pemerintah dan masyarakat Cianjur baru mengenalnya sejak tahun 1983. Setelah keluar perda nomor 27 tahun 1982, tentang penetapan harja di Cianjur mengambil tanggal tersebut. Setiap tahun, Cianjur merayakan hari ulang tahunnya dari kekuasaan Mataram yang sudah memihaknya ke Belanda, yaitu pada tanggal 12 Juli 1677. Berdasarkan pemikirannya diambil dari 1. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai garis keturunan bangsa. 2. Memiliki jiwa mendidik generasi yang akan datang dalam meningkatkan kesadaran nasional. 3. Memanfaatkan rasa bangga memiliki Cianjur. 4. Memiliki nilai sejarah yang diterima berdasarkan adat istiadat dari masyarakat. 5. Memiliki legenda, asal-usul cerita yang bisa diterima oleh masyarakat dan bukti sejarah. Berikut adalah nama-nama yang menjadi Dalem atau Bupati Cianjur sampai sekarang. 1. Raden Arya Wiratano I 1677-1691 2. Raden Arya Wiratano II 1691-1707 3. Raden Arya Wiratano III 1707-1727 4. Raden Arya Wiratano Datar IV 1727-1761 5. Raden Arya Wiratano Datar V 1761-1776 6. Raden Arya Wiratano Datar VI 1776-1813 7. RAA Prawira Direja 1813-1833 8. RAA Kusuma Ningrat Dalem Pancaneti 1834-1862 10. RAA Prawira Direja II 1862-1910 11. RAA Demang Natakusuma 1910-1912 12. RAA Wiria Natakusuma 1912-1920 13. RAA Surya Diningrat 1920-1932 14. RAA Sunarya 1932-1934 15. RAA Surya Natak Maja 1934-1943 16. RAA Adi Wikarta 1943-1945 17. R Yassin Parta Direja 1945-1945 18. RAA Iyok Muhammad Shirodi 1945-1946 19. RAA Abbas Wilagasomantri 1946-1948 20. RAA Teng Sanusi Nataw Yoga 1948-1950 21. RAA Ahmad Surya Dikusuma 1950-1952 22. RAA Ahyad Pena 1952-1956 23. R Hollan Sukma Diningrat 1956-1957 24. RAA Muriani Natakad Maja 1957-1959 25. RAA Aset Adung Putrawijaya 1959-1966 26. Lieutenant Kolonel R. Rahmat 1966-1966 27. Lieutenant Kolonel Sarmada 1966-1969 28. RAA Gajali Gandawidura 1969-1970 29. Dr. Andas Haji Ahmad Endang 1970-1978 30. Insinyur Haji Ajat Sudrajat Sudiraharja 1978-1983 31. Insinyur Haji Arifin Yusuf 1983-1988 32. Dr. Andas Haji Adi Sukarni 1988-1996 33. Dr. Andas Haji Harkat Handi Ahmira Harja 1996-2001 34. Insinyur Haji Wasidi Swastomuk MSI 2001-2006 35. Dr. Andas Haji Cacep Muhtar Soleh MM 2006-2016 36. Dr. Haji Irfan Rifano Muhtar SIP SHMSI 2016-2018 37. Haji Herman Soherman STMAP PLT Bupati 14 Desember 2018-18-18 31. Bupati 18 Mei 2021 sampai sekarang Sekarang, daerah Cianjur semakin maju mengikuti perkembangan zaman Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari Mari kita saling menghormati Bersama-sama mencapai kesejahteraan yang aman Tentram dan makmur Sejahtera lahir dan batin Berlimpah uang dan padi Terhindar dari bencana dan kejahatan Saling mengasah, mengasihi Benar dan berbudi Itulah yang disampaikan Yang diakhiri dengan pepatah tua Jangan hanya pandai berbicara Tapi juga pandai bertindak Tidak ada arti hidup Jika madunya tidak terminum Tidak ada arti mati Jika hanya membawa kafan Kata siapa Cianjur mati? Kata siapa Cianjur gugur? Yang jelas merenung hatinya Menyemai, cangkokannya Orang yang baik Dihormati dan disayangi Orang yang jahat Dihina dan ditolak Semoga Allah merestui Untuk selalu menjaga Dirgah Yuci Anjur Yang ke-346 tahun Terima kasih telah menonton!